Bukan semalam penuh di dalam imadah kepada Allah SWT Dan Alhamdulillah kita pagi hari ini melaksanakan salah satu amalan yang dua biasa Solat subuh berjamah yang berangnya yang rasanya bukan main pakgu Mudah-mudahan saudara kita yang hari ini mungkin belum dipilih oleh Allah SWT Belum dikasih kesempatan untuk melakukan solat subuh berjamah di masjid Mudah-mudahan besok atau lusa Allah gerakan hatinya untuk bisa ibadah di dalam Allah SWT Amin ya Rabbah As-salatu khairul mauluh Solat adalah sebaik-baik pekerjaan Dan yang paling terbaik-baiknya solat adalah solat subuh Dan yang paling terbaik-terbaiknya melakukan berjamah adalah subuh berjamah Maka pengajian terbaik itu adalah kajian subuh Betul? Betul Betul? Betul Makanya rasanya kalau tidak begini sama besi dua kilo bayang ini mata Naji abis subuh berluar biasa Ini luar biasa sekali Masjid al-amana Satu, dua, tiga, lima, ada 235 jamaah Alhamdulillah Amal yang tidak kelihatan Amal yang tidak kelihatan Yang tidak kelihatan Mudah-mudahan semuanya sehat Amin Alhamdulillah Sumbah Alhamdulillah Al-Iman Al-Kawawi di dalam kitabnya Al-Anka Memutip dari ayat Al-Quran Yang sering dikatakan ayat Al-Quran Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alhamdulillah minasyaitan Al-Majib Falkulni Al-Quran Falkulni Al-Quran Ingatlah kalian selalu kepada Allah Maka miscaya Allah akan selalu ingat kepada kalian Falkulni Al-Quran Kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya Dapat diketahui Dari ayat tersebut Kondisi terbaik seorang hamba Adalah pada saat dia mengingat Tuhan Adalah di saat dia sedang ingat Di saat dia sedang mengingat Allah subhanahu Maka beruntung kita pagi hari ini Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa saya dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu bertepatak bulan dengan hadis Seperti dalam bin Muhammad Barang siapa yang Allah berhendaki kebaikan agama di dalam diri manusia tersebut Maka hatinya Jasadnya Langkahnya mudah selalu Untuk ibadah di dalam Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di akhir hayat Sampai akhir hayat kita Mudah-mudahan kita semuanya bisa sholat suluh berjamah Amin Kalau perlu sampai kiamat kurang tiga hari Amin ya Allah Ustadz kalau sampai kiamat kurang tiga hari Bayangnya orang sudah sepi Akhirnya ini masjid bayangnya masih ada Dan Alhamdulillah Di bulan yang mulia ini Tidak terasa Paku Kita sudah masuk Dan kita setelah melewati Daripadanya Yaitu bulan Yang dimana bulan ini Adalah bulan yang sangat mulia Termasuk disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir Di dalam kitab tafsirnya Beliau mengatakan Bahwasannya Di antara yang termasuk bulan Kashmul Huru Bulan yang Allah muliakan Adalah bulan Muharrab Di bulan Muharrab ini Banyak sekali peristiwa-peristiwa Besar Peristiwa-peristiwa sejarah yang luar biasa Peristiwa-peristiwa hebat Orang-orang terdahulu Yang mana kalau kita bisa ambil sejarah Kalau kita bisa ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut Pikmahnya sangat besar Di antaranya Nabi Allah Ya'kum A.S. Allah membalikan penglihatan matanya Yaitu ada di bulan Muharrab Nabi Allah Mu'alaihi Salaam Nabi Allah Yusuf A.S. Nabi Allah Musa A.S. Allah selamatkan dari kejalanan Al-A'ud dan bala antaranya Ada di bulan Muharrab Mudah-mudahan Di bulan Muharrab ini Allah selalu berikan kita Amin Di antaranya pengambilan awal tahun Yaitu ada di bulan Muharrab Bahkan Muharrab juga disebut Di antaranya yaitu Syaharub Wahi La'asoh Syaharub Wahi La'asoh Yaitu bulan Allah yang kuliah Yang dikatakan Al-Asoh Tuli Artinya Tuli Daripada pengusuhan Karena di bulan Muharrab ini Diharapkan Yaitu untuk berperan Untuk menumpahkan darah Untuk daripadanya pengusuhan Daripadanya mudah-mudahan Kita mendapat kemuliaan Di bulan Muharrab ini Amin Amin Ya Rabbil Alamin Bapak Ibu Jawaah Alhamdulillah Bulan Muharrab ini Kita masih berikan Iman Islam Yang mana Mungkin Di tahun-tahun sebelumnya Atau mungkin Di tahun ini Saudara-saudara kita Yang masih berpengkul bersama dengan kita Mungkin pada saat ini Telah diaman Mungkin pada saat ini Yang biasa Mungkin berjamanan Sangat famili keluarga Allah sudah panggil Satu-satunya Tapi Allah SWT Masih memberikan kita Nikmat Yaitu Nikmat Iman Islam Terlebih kita diberikan Panjang umur Dalam bahan kepada Allah Dan Terlebih kita di bulan yang mulia ini Kita selalu Daripadanya Ingat kepada Allah SWT Yaitu Yang sama-sama kita sering mendengar Yang sama-sama kita sering dari balanya Allah SWT Mengatakan bahwa Mengatakan bahwasannya orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berhijrah Serta berjalan di jalan Allah SWT Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman Dan memberi pertolongan kepada Daripadanya mereka itulah orang-orang yang benar-benar Mereka memperoleh ampunan dan rezeki Yang nikmat Yang berhubungan Ayat tersebut Ditapsuri oleh Ma'adul Mufassirin Sebagian daripada ahli tafsir Bahwasannya Menginggung tentang kaum muhajirin dan ansor Yang bahwasannya Diambil bulan muhafam itu Sebagai penetapan awal Daripadanya Yaitu Karena mengambil spirit Perjuangan Hijrah baginda Dan Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Dari Mekah kemanina Dilupakmu Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Hijrah dari Mekah kemanina Untuk apa? Yaitu Untuk daripadanya Menyebarkan dakwah anak-anak kita Yaitu Menyebarkan kalimat La ilaha'in Allah Muhammad Untuk daripadanya Dalam ayat ini Allah SWT Menyikung Yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor Sedang ayat ini menjelaskan Kebunuhan mereka Yaitu bahwa orang-orang yang beriman Dan berhijrah Serta bergihar di jalan Siapa mereka? Adalah kaum muhajirin Yang meraih mereka itu Hijrah dan bergihar di jalan Allah SWT Ada yang sedang-sedang Perusahaan yang lebih bagus Ada yang mungkin sedang daripadanya Yaitu punya kekuatan Jabatan yang hebat Ada di antaranya Yaitu yang mungkin Dia dalam kekuatan terhebat Tapi ketika Allah dan Rasulnya Memeritakan untuk hijrah Untuk ikut baginda Nabi Muhammad SAW Disitulah diuji keimanan Sahabat-sahabat kami Sahabat-sahabat Rasulullah SAW Yang terkenal dengan kaum muhajirin Yang ikut hijrah Dan bergihar di jalan Allah Untuk ikut kepada Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman Dan memberi pengolongan Kepada orang-orang muhajirin Lebih dekatlah kebenaran Kepada adama Allah Yang ikut ansur Yang mereka erat Padahal pagi itu mereka Gak saling kenal dulu Gak saling kenal Tapi Karena baginda Ibi Muhammad SAW Mempersatukan mereka Mempersaudarakan mereka Yang tadinya kaum muhajirin Yang tadinya dari mentah mereka ke Madinah Berjalan Ini ikut baginda Yang amat sahabat-sahabat Ini kaum muhajirin Daripadanya Mereka menolong kaum muhajirin Mereka belum punya tempat Mereka belum punya Pekerjaan Mereka belum punya status Apapun itu Maka ditolong oleh kaum muhajirin Maka daripadanya Spirit berjuangan Dari kaum muhajirin Ditolong oleh kaum muhajirin Ditorong oleh kaum muhajirin Ini bisa menjadi Suri torah dan urah Ini bisa menjadi Hikmah Yang mana sekarang Sedang krisis Rasa persaudaraan Manusia Di akhir zaman Terkadang padu Masing-masing hidupnya Betul-betul ini Betul-betul ini Kadang-kadang Ditanya Apa temannya Bang Tinggal di mana Mohd bisa Oh Kenal sama Bapak Ada Tidak tahu Pak Kalau dia Menurut Rumah orang Yang buang Di lobi Pak Di lobi Itu Kenal Kenapa Karena dia Merasa Seperti Saudara Ustaz Sekarang Kita Orang-orang Yang kenal Kejapan Curi Betul Tapi Jangan Sampai Kita Seluruh Keluar Tapi Jangan Kita Sampai Berperasakan Keluar Karena Barangkanya Kita Tidak Tau Kebaikan Kita Tidak Tau Masuk Bawasanya Bukit Termasuk Orang Soleh Bukit Termasuk Orang Lain Kita Hanya Bisa Mata Mereka Itulah Orang-orang Yang benar Berhiman Mereka Mampu Orang Bunan Dan Rizmi Yang Mulia Berupa Anulah Yang Bermacam Bermacam Baik Di Dunia Dan Alhamdulillah Daripadanya Allah S.W.T Menjelaskan Dengan Gamla Yang Di Bulan Muharram Ini Di Bulan Yang Mulia Ini Sepirin Kejuangan Yang Bisa Diketeladana Rasa Persaudaraan Rasa Uhwah Rasa Sifat Saling Penolong Rasa Sifat Saling Tolong Dalam Kebaikan Mungkin Daripada Kita Bisa Ambil Kita Bisa Contoh Dari Contoh Mereka Semua Bagi Nabi Muhammad S.W.T Dalam Rimaayat Al-Bukhari Hikmah Duga Yang Bisa Kita Ambil Dari Perjuangan Hijrah Bagi Nabi Muhammad S.W.T Siapakah Mereka Orang Yang Berhijrah Orang Yang Berhijrah Meninggalkan Apa-Apa Yang Dilarang Hijrah Disini Ma'amannya Luas Yang Pertama Bukan Hanya Pemaksa Jalan Untuk Mencapai Kemenangan Dengan Kita Berhijrah Dari Perkuatan Yang Tidak Baik Menuju Yang Baik Dengan Dari Hijrah Dari Perkuatan Yang Tercelah Sampai Perkuatan Yang Dikuji Itu Adalah Termasuk Kita Hijrah Itu Adalah Termasuk Kita Berangkat Menuju Kepada Pintu Pintu Daripadanya Pintu Pintu Yang Mulia Makanya Asyid Muhammad Dawawi Dalam Kitab Yang Masa Yang Ibar Bawasanya Disitu Ditulis Ada Berkata Sayyiduna Ali Kata Sayyiduna Ali Jadilah Kalian Manusia Yang Mulia Manusia Yang Paling Baik Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Maksudnya Manusia Yang Paling Baik Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Kita Diharapkan Terus Meningkatkan Ketemuan Dan Amal Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mungkin Sebelumnya Tahun-tahun Sebelumnya Kita Kuat-kuat Untuk Melaksamakan Soal Berjalan Yuk Kita Ramai Masjid Kita Yuk Kita Mampurkan Masjid Kita Kalau Bukan Dari Kita Siapa Lagi Ajak Sanan Family Keluarga Kita Untuk Mereka Ajak Keluarga Kita Ajak Tetangga Tetangga Kita Dan Mungkin Yang Daripadanya Kalau Terkenang Di Kampung Saya Ada Ada Yang Disebut Dengan Puasa Puasa Nabi Da'ud Saya Kami Puasa Besok Selang Seling Jangan Sampai Ada Sholat Sholat Nabi Da'ud Yurum Sholat Asal Ada Puasa Puasa Nabi Da'ud Sholat Sholat Nabi Da'ud Ada Yang Begitu Di Sini Ada Yang Begitu Di Sini Puasanya Puasa Daud Tapi Sholat Nabi Sholat Daud Ita'ud Sholat Yang Termasuk Dari Bagaimana Ita'ud Sholat Ini Menegarkan Sholat Adalah Dengan Hukum Hukum Dan Sholat Sholat Dan Juga Dengan Kita Ya Terus Meneguh Suat Bukan Sholat Menyerang Betul Juru Sholat Asal Tanda Agrib Sholat Sholat Isha' Ibn Subuh Tidak jadilah kalian manusia yang terbaik di tahun malam dunia ini yaitu terus tingkatin taqwa kita jadilah kalian manusia yang paling jelek dalam pandangan diri kalian sendiri apa maksudnya kita merasa cepat puas dengan amal yang kita sudah lakukan apalagi ya kalau sudah sehitungannya dengan Hai buh 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 gantuk apalagi tentukannya sifatnya dengan materi Pak 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 ah gantuk belum ngopi Ustadz apalagi kalau sudah sehitungannya dengan bentuknya materi Hai kata liman Ibnu Hajar adalah sholatnya r.a.w. kalau sholat puasa yang bentuknya ibadah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu saya sehatnya cuma satu tapi kalau bentukannya yang dia harus keluar juga dengan matanya itu sehatnya tujuh puluh saya tanya berapa tujuh puluh tujuh puluh contoh kontak kamar lewat ini dia udah nyambil dari rumahnya merah sampai jalan itu kayaknya itu seharusnya kalau jambungnya yang biru aja kan bukan warna biru biru kos nunggu sebagainya iya kembali ya kan kan yang warna biru jalan pas nunggu dihubungnya sekian dua puluh hari beda sampai masuk ke barang masjid aduh 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 maafilun jahit ya tuqtika maafilun jahit keluarin apa yang ada di kantong cepet-cepet entar tuh bisikannya banyak apalagi bisikannya rumah ya apalagi bisikannya dirum budak apa uang banyak-banyak yang aman kita berusaha ditirakan padahal ibadah yang ibadah yang capaian yang sangat luar biasa yang bisa memakbala adalah salah satu suratah oh subhanahu besar karena dapet guru-guru saya apapun sekalipun ada rasa sombong ada rasa dia bentuk suratah tersebut dari orang yang masing dia pengen nge-sebut bapaknya dia pengen bapak-bapak balik bapak tapi orang yang dikasih seneng gak? seneng gak? nih bapak-bapak kita masuk ke masjid alamat yang surat sungguh berjagaan yang ikut kajian sungguh dapat duit 300.000 seneng gak? seneng gak? loh penuh ini apa depan? penuh gak? padahal apapun dari 300.000 itu lalu itu bisa orang kalau mau tahu hampir jalan ini kalau benda ngesok-ngesok mau imanah naksanakan semua Allah 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 yang hal jawab yang dikasih seneng kalian apapun mungkin ada yang yang se婆 itu orang yang dikasih doa Hai doa itu Alhamdulillah itu apa jamanan 300 apalagi berapa Ustadz ya Juta 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 Tuhan Alhamdulillah Senang di doa itu Tuh Tapi kalau seorang ketepaku Tanpa meragakan Tuhan Tapi biar kau fotoin Biar kau keutamaan Kalau itu seorang Ya kita percaya Kalau kita ada liat Kalau kita ada kebelian Kalau kita di jalan laku Kalau itu Wah ini orang yang tidak Dia selesai Dia selesai Tuhan Kemudian Makbulun Latub balu Tolak Ayam Allah Subhanahu Kalau kita berikan sesuatu Dan berkata oleh orang Nanti insya Allah Bisa jadi ikhlas Jika kita berikan Allah Subhanahu Wataan Betul 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 Dan yang teras Jadi dan jadilah kalian sampai dihadapan manusia lainnya yaitu merasa diri kalian biasa-biasa saja apa maksudnya? menyuruhkan diri dihadapan orang lain tidak merasa lebih kuat tidak merasa lebih baik Allah cuma ditimpin aja yang punya ilmu itu dititimpin betul yang punya jabatan dia dititimpin yang punya karir yang punya hartanya dititipin dititipin aja kalau misalnya kau bagi talian dah kita ke parkir contohnya dia dititipin tidak berlaku merasa gak punya dia? merasa gak? iya kan ini semua dititipin kita orang subhanahu mata ini dititipin namunnya 7 kali sentang dan enggak 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 ini nih kalau gak doa-doa masjid bakal bakalan jadi di pintunya iya kan? iya kan? alhamdulillah Allah berikan karunia Allah berikan karunia untuk menawan jalan agama Allah subhanahu mudah-mudahan kemuliaan bulan muhawam ini kita mendapatkan dan semangat hijrah untuk menuju jalan yang lebih baik untuk menuju kenakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmah dari bulan khawat ini tiga hal yang dikatakan oleh sehingga adil kalau Allah jahat kita bisa melaksanakan yaitu kun'aindallahi khairan nas jadilah kalian manusia yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tingkatkan amal kebaikan tingkatkan amal soleh wa kun'aindal nafsi syarwan nas jadilah kalian manusia yang merasa rasa diri kalian biasa-biasa dan ada sebuah ketimbangan Allah berikan benar-benar sedikit hikmah yang al-fakir ada manfaat usikum wa nafsibit Allah wasiat akla ini wasiat imam ini khusus untuk diri perbandingan fikir dan untuk untuk memakai jamaah sebuah benar-benar mudah-mudahan yang sedang sanggup Allah pengajiannya yang sehat ada sehat ke badannya yang luar-luar pekerjaan mudah-mudahan cepat kerja yang sedang usaha mudah-mudahan dimajuin usaha yang punya urusan yang mudahin urusannya berkah suruh berjamaah berkah kita surah berkah kita fatih berkah kita najib berkah kita berkah kita melakukan kebaikan berkah bulan muhammad hajat-hajat kita dikombol oleh Allah s.w.t amin kita baca matah kita nyatuh kita ikhlas bacanya Allah s.w.t Allah mengharapkan Allah Allah yang kita tutup dengan sholalat kepada berbindah berbindah dengan sholat wa'ala wa'ala s.w.t insyaallah mudah-mudahan ya Allah melihat kita pada hari ini Allah menyaksikan kita pada hari ini mungkin yang kita masih belum berberikan kekuatan covid dan hidayah atau subhanallah berbindah kita dan peluang yang kita selalu di jalan Allah s.w.t yang belum punya jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang belum punya usaha mudah-mudahan cepat punya usaha cepat punya kerjaan Allah hidayah dan dunia ala hadhirniyah walikudiniyyadu s.w.t wa'ala Allah timdari Muhammad s.w.t wa'ala suh s.w.t wa'ala nawa salaf s.w.t 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 Allah 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 Ya wa'ala ising as as Allah wa'ala suf ego Allah Allah Allahumma sallallahu alaihi wa sallam 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah